Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua hari ini Admin akan membuat asam humat buatan teman-teman ya dari tanah hutan yang disana untuk bahan-bahannya kita akan persiapkan sebelum kesini sebelum mengambil bahan yang kita hanya memanfaatkan tanah saja disana tanah hutan kita juga akan siapkan bahan-bahan lain kita otw dulu ke warung teman-teman ya karena kita akan membeli terasi yakul, gula merah dan kita akan menggiling beras sahabat ya oh iya teman-teman untuk beras tidak harus beras sih bisa menggunakan tepung saja beli tepung itu boleh tapi Admin punyanya beras 2 kg ya mungkin kalau misalkan teman-teman biasa membeli sih 13.500 2 kg itu berarti 27.000 teman-teman ya nah 27.000 itu bisa jadi asam humat 4 kg nah kalau dibandingin sih 27.000 dibanding dengan 4 kg 4 kg itu asam humat itu bisa 400.000 teman-teman ya jadi lebih hemat teman-teman oke teman-teman kita langsung otw membeli yakul, gula merah, terasi dan menggiling beras untuk dijadikan tepung teman-teman ya assalamualaikum man Terima kasih WA ALAISUM SELONG baik-baik giling BAS yuk bAS di giling apa di tubuk digiling di maaf giling atau teman-teman hari ini admin melakukan penggilingan padi penggilingan beras mau dibuat tepung tapi kita menggilingnya di sini teman-teman ini UMKM Unggulan kopi ketagihan ada nomor HPnya juga nomor HPnya ini Bapak Jumadi kalau mau ngegiling ke sini aja HPnya ya nak penggilingkan yuk pasah sekali seperti itu apa emang itu digiling beras itu buat pupuk bisa beras di pupuk Iya jadi ceritanya beras itu yang kita gunain karbohidratnya seperti itu jadi karbohidrat kita campur dengan mikrofon baru ini ya sebetulnya bukan beras yang diperlukan cuma karbohidratnya aja bisa diganti dengan yang lain sih kayak dedak dari mana itu dapat pergetahuannya Alhamdulillah dari teman-teman teman-teman kemudian jangan ngengkol ya tuh sekali HD on tuh sebetulnya Alhamdulillah teman-teman sudah beres kita proses penggilingannya Alhamdulillah ini ada usaha seperti ini jadi kita ikut menghidupkan ini Rp. 12.000 terima kasih lebih ini waw yang berpikir antara ribuan ya hahaha juga rakan kacernon banyak gula berem gula berem hiji yakul ayak gula berem hiji yakul hiji teman-teman ini berasnya sudah kita giling teman-teman ini tadi dua kilo lebih ya kita bayar Rp13.000 ke Mang Jumadi dan ini untuk yang lainnya sudah kita dapatkan dari Bapak Ayat tadi ini ada yakul ada gula merah ada juga terasi teman-teman ya Nah ini ini modalnya ya dan juga kita tambahkan mikroba kita yaitu Jakaba teman-teman ya Nah ini kita akan buat asam humat 4 kg teman-teman ya beras 2 kg tanah 2 kg ya jadi 4 kg totalnya teman-teman untuk asam humat buatan teman-teman Oke teman-teman teman-teman kita otw langsung proses pembuatannya teman-teman ya Oke teman-teman kita sudah sampai ke hutan teman-teman seperti ini kondisi di hutan saat ini teman-teman karena kemarau jadi ranting-rantingnya sudah sering seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya warnanya hitam kita masukkan ke sini untuk kita jadikan pupuk asam humat buatan teman-teman Nah seperti ini Nah teman-teman warnanya seperti ini teman-teman kalau musim kemarau banyak jamur-jamur seperti ini pada humus teman-teman ya pada tanah humus teman-teman yang tidak ada hutan ya yang jauh dari hutan bisa menggunakan humus bambu teman-teman ya Nah humus bambu juga bagus teman-teman untuk dijadikan pupuk ya Nah ini contohnya kita tambahkan juga humus bambu seperti ini teman-teman Nah ini banyak akar bambu di sini kita tambahkan juga ke sini dan untungnya kalau kita menggunakan humus bambu banyak jamur trichoderma seperti ini teman-teman ini bagus untuk melindungi tanaman dari layu pusarium teman-teman nah seperti ini ini trichoderma bisa kita jadikan untuk dekomposer ataupun mencegah layu pusarium teman-teman nah ini alhamdulillah banyak teman-teman trichodermanya teman-teman nah ini ini nilai plus kalau kita mau mencari humus ataupun mikroorganisme baik di hutan ataupun di tanah perakaran bambu teman-teman ya kita bisa mendapatkan jamur trichoderma teman-teman ya biopungisida yang bisa mencegah layu pusarium Alhamdulillah banyak trikonya di sini teman-teman nah ini ini trichoderma yang kita akan manfaatkan untuk dijadikan pupuk teman-teman ya ini bonus teman-teman ya teman-teman kita lanjutkan proses pengambilan humusnya humus bambu dan tanah hutan tadi teman-teman ya Nah teman-teman banyak trikodermanya disini teman-teman mantap nah ini ini trikoderma melulu teman-teman tuh mantap ya Oke teman-teman ini kita aduk teman-teman ya tanah hutan dan humus bambu kita aduk dengan tepung teman-teman tepung yang kita giling tadi teman-teman ya kita aduk disini untuk makanan mikroba yang ada pada tanah hutan dan humus bambu teman-teman ya kita aduk disini teman-teman mantap teman-teman kita dapatkan trikoderma juga teman-teman Oke teman-teman setelah kita aduk seperti ini kita ambil air dulu sekitar setengah liter teman-teman ya Nah ini airnya untuk apa min airnya untuk mencairkan gula merah teman-teman ya mantap teman-teman secara mudah membuat asam humat mantap ini untuk totalnya gula merah kita beli Rp5.000 lalu kita beli yakul Rp3.000 Rp8.000 tambah ongkos ngegiling tadi 13 jadi 21 teman-teman ya Rp21.000 plus harga berasnya seandainya 13.500 27 27 tambah 13 40 40 tambah 8 48 ribu modalnya teman-teman nah 48 ini seribu dan ini seribu teman-teman ya jadi 2000 jadi ini totalnya modalnya Rp50.000 teman-teman nah setelah gula merahnya hancur bersama air kita bongkar ini terasi untuk apa min terasi ini terasi ini fungsinya untuk menambah menambah jad kitin teman-teman ya karena terasi ini ada jad kitin yang mana kitin itu dari cangkang-cangkangan dari kepala udang dari kepiting ya mengandung jad kitin nah ini bagus kalau kita mau menambahkan pada setiap pembuatan pupuk organik teman-teman oke sekarang kita tinggal tambahkan yakul yakul ini bakteri asam laktat ini juga bisa dijadikan untuk pupuk kompos juga bisa teman-teman disepraikan langsung juga boleh teman-teman ya untuk yakul ini nah yakulnya satu botol kemudian kita juga tambahkan jakaba teman-teman ini sisa jakaba yang kita bawa ke bapak oman itu teman-teman ya ke kebun bapak oman kita tambahkan ke sini sekitar 200 ml teman-teman air jakabanya nah sekarang cairan ini kita siramkan ke sini teman-teman kita siramkan seperti ini kemudian kita aduk teman-teman ya selanjutnya kita siramkan lagi untuk yang kedua kalinya teman-teman kemudian kita aduk kembali teman-teman oke teman-teman ini yang terakhir kita taburkan semua ini gula merah terasi yakul dan jakaba teman-teman ya kita masukkan semua ke sini ya di koreh-koreh teman-teman sampai bersih kita aduk ini untuk yang terakhir teman-teman ya untuk aplikasinya teman-teman admin sarankan ambil satu genggam dari sini per 10 liter air lalu teman-teman kocorkan ya pada pemupukan ya baik memupuk cabe tomat ataupun tanaman lainnya supaya hemat kita ambil satu genggam saja per 10 liter air teman-teman ya atau juga lebih hemat lagi bisa teman-teman ambil satu genggam kemudian teman-teman buat untuk biang pupuk organik ya tiap pengocoran gitu teman-teman ambil satu genggam kemudian teman-teman campur ke air 200 liter untuk melakukan pemupukan teman-teman ya ini sebagai sumber mikroorganisme dan sebagai sumber unsur hara dari hutan teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat kita tinggal simpan ini di tempat teduh tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena hujan ini lebih baik sih 3 bulan tapi satu bulan juga sudah bisa diaplikasikan hasil aplikasi dari pupuk yang admin buat teman-teman ya dari tanah hutan diantaranya ini membuat tanaman awet muda ya panjang umur teman-teman dan sudah berbuah juga ini dari sini ya ini batang utama muncul tunas seperti ini teman-teman ini pupuk yang kita aplikasikan pada media tanam ini dan media tanam ini teman-teman ya ini dulunya ini menggunakan tanah hutan juga teman-teman nah tanah hutan kita tabur di tengah-tengah di bedengan ini ini waktu awal pembuatan bedengan sudah satu tahun lebih ini media tanam ini Alhamdulillah ini lahan janda beberapa kali udah sering ditanami timun tomat dan ini janda kesekian kalinya masih subur saja tanamannya masih segar dan ini tanaman timun udah dua bulan teman-teman ya timun dua bulan masih segar seperti ini masih berbuah aja teman-teman Alhamdulillah nah ini masih berbuah saja untuk tanaman timun timun di lahan yang kita tanam dengan pupuk yang berasal dari hutan ya untuk mikrobanya untuk mikroba yang dari toko kita pakai yakul aja teman-teman ya enggak pakai M4 ya kayak M21 kita enggak pakai ya kita pakai tanah hutan dan tanah humus bambu saja yang kita buat jakabak teman-teman dan Alhamdulillah tanamannya seperti ini yang ditanam pada media tanam yang menggunakan pupuk organik yang asalnya mikrobanya dari hutan teman-teman Nah seperti ini testimoninya teman-teman ya Oke teman-teman admin mau cuci tangan dulu teman-teman ya ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan admin akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakat salam hijau kemudian Terima kasih.